7 Asupan Terburuk Untuk Tekanan Darah Tinggi Hipertensi atau tekanan darah tinggi dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Hal ini karena kemunculannya kadang tanpa gejala sama sekali. Jika tidak segera diobati, efeknya dapat menjadi bencana. Orang sering menggunakan obat dengan harapan dapat menghindari hal fatal ini. Tetapi bagaimana jika makanan yang Anda makan justru berpotensi menyebabkan tekanan darah tinggi? Dalam video ini, kita akan mengupas 7 asupan terburuk untuk tekanan darah tinggi. Anda akan mengetahui mengapa kemasan makanan dan minuman yang Anda konsumsi mungkin menjadi penyebabnya. Kita juga akan membahas alternatif asupan sehingga Anda punya banyak pilihan untuk membuat perubahan hidup yang lebih sehat. 1. Minyak Nabati Minyak ini pernah disebut-sebut sebagai penyehat jantung. Namun bukti yang muncul menunjukkan kebalikannya. Masalahnya adalah bahwa minyak nabati cenderung menjadi tengik selama proses pembuatannya. Terpapar cahaya, oksigen, dan panas yang menyebabkan teroksidasi. Khususnya lemak tak jenuh atau puvas yang rusak oleh oksidasi. Hal ini menyebabkan lemak ini tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam tubuh Anda. Sangat penting untuk memahami bahwa sel-sel kita membutuhkan lemak jenis ini untuk bekerja secara efisien. Jenis puvas tertentu yang disebut lemak omega sangat penting karena memiliki fungsi yang vital. Tuhal yang patut digaris bawahi adalah membantu menjaga kelenturan arteri. Memiliki kelenturan arteri artinya dapat berkonstraksi dan melebar dengan mudah. Saat hal ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sebuah penelitian pada tikus yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, menemukan bahwa ketika minyak ini dipanaskan dan kemudian dicerna, tikus mengalami peningkatan tekanan darah dibandingkan dengan tikus yang diberi makan minyak nabati segar. Bentuk lain dari minyak nabati yang disebut lemak trans atau lemak terhidrogenasi berpotensi meningkatkan tekanan darah. Minyak ini sering ditemukan di snack bar, kue, dan margarin. Menghindari versi yang dibeli di toko dari makanan ringan ini akan membantu Anda menghindari beberapa lemak trans. Lebih baik beralih ke minyak saitun extra virgin dan mentega asli. Alih-alih minyak tengik untuk memastikan memberi lemak omega pada tubuh Anda. 2. Alkohol Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa alkohol membantu relaksasi, temuan minum alkohol dan kaitannya dengan hipertensi sering ditemukan orang berusia parubaya dan lebih tua. Minuman keras dikaitkan dengan peningkatan resiko senangan jantung, stroke, dan hipertensi. Ini adalah hal yang ingin kita hindari. Dalam sebuah studi di tahun 2006, ditemukan bahwa terjadi peningkatan tekanan darah sekitar 1 mm per curi untuk setiap 10 gram alkohol yang dikonsumsi seseorang. Peningkatan tekanan darah tentu saja hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian besar orang. Namun, kabar baiknya adalah bahwa peningkatan ini dapat ditanggulangi dalam 2 hingga 4 minggu dengan berhenti atau tidak mengkonsumsi alkohol. Jika Anda khawatir tentang tekanan darah Anda, menghindari alkohol selama beberapa minggu dapat menurunkan tekanan darah Anda secara signifikan. Bila Anda masih ingin menikmati alkohol, beralihlah ke anggur merah dengan takaran segelas untuk 2 atau 3 kali seminggu dan nikmati keampuhan anggur merah dalam melindungi jantung Anda. 3. Gula Bahan yang dapat ditemukan di berbagai makanan, mulai dari saus hingga muesli, dari buah-buahan kering hingga sarapan sereal. Datarnya bisa terus bertambah, begitu pula datar efek buruk pada kesehatan Anda. Gula mendapatkan reputasi buruk akhir-akhir ini karena konsumsi gula berlebih berpotensi menyebabkan obesitas, diabetes, dan peradangan. Ini semua faktor resiko besar untuk penyakit jantung. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa gula tersembunyi dalam begitu banyak makanan. Dikaitkan dengan hipertensi, gula terbukti meningkatkan tekanan darah sistolik, angka teratas pada pembacaan tekanan darah. Ini terutama untuk gula yang tinggi fruktosa, khususnya sirup jagung fruktosa tinggi. Jadi, bagaimana bisa kita menghindarinya? Gantilah camilan yang syarat gula seperti kue dan es krim. Jika Anda ingin sesuatu yang manis, konsumsi sepotong buah atau kacang seperti almond atau kenari. Risa ngambil makanan seperti roti, kerupuk, sereal, dan lain-lain. Dan lihat berapa gram gula yang dikandungnya per 100 gram. Usahakan untuk menghindari makanan apapun yang memiliki kandungan gula lebih dari 10 gram. 4. Minuman ringan atau soft drink Membuka sekaleng minuman bersoda yang manis dan dingin bisa memberikan sensasi seperti meneguk air segar di musim kemarau panjang. Tapi, tahukah Anda bahwa satu kaleng minuman bersoda mengandung 9 sendok teh gula yang merupakan asupan gula yang direkomendasikan sepanjang hari? Seperti sudah kita bahas, gulanya tinggi fruktosa dapat berdampak negatif pada tekanan darah. Banyak minuman ringan dimaniskan dengan sirup jagung fruktosa tinggi sehingga efek gulanya menjadi lebih berbahaya. Perlu Anda ketahui bahwa saat Anda meneguk minuman bersoda, tidak ada serat atau protein dalam minuman tersebut yang akan memperlambat efek gula. Sebuah penelitian di tahun 2016 yang dilakukan pada siswa kelas 5 menyimpulkan bahwa konsumsi minuman bersoda terkait dengan peningkatan tekanan darah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tekanan darah tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Namun, kandungan gula bukan satu-satunya perhatian pada minuman bersoda. Fakta bahwa minuman ini sering dikemas dalam botol plastik atau kaleng aluminium juga mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh bispenol A atau BPA yang biasanya ditemukan dalam wadah-wadah ini. Paparan BPA telah dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Sebuah penelitian di Korea Selatan menemukan bahwa ketika partisipan minum dari kaleng atau botol plastik, tekanan darah dan tingkat BPA dalam urin mereka melonjak. Namun, jika mereka minum minuman yang sama dari wadah kaca, tekanan darah dan kadar BPA dalam urin mereka tidak naik. Jadi, reguklah air bersoda dengan menambahkan perasan lemon atau beberapa buah beri beku. Hindari minum dari botol plastik atau kaleng agar tidak kena paparan BPA. 5. Makanan kaleng Jenis makanan ini membuat hidup Anda lebih mudah dan menghemat waktu berjam-jam bekerja di atas kompor panas. Tetapi bagaimana jika waktu yang Anda hemat berpotensi menambah tagihan kesehatan Anda? Makanan ini tidak hanya memiliki masalah BPA di dalamnya, tetapi juga sangat tinggi garam. Anda tentu tahu bahwa garam atau natrium klorida berbahaya untuk hipertensi. Menurut sebuah studi, 60% orang dengan tekanan darah tinggi akan semakin meningkat ketika mereka meningkatkan konsumsi natrium. Makanan kaleng, khususnya sup, dikategorikan sebagai makanan yang sangat garam dan memiliki tingkat natrium tertinggi di antara semua makanan kemasan. Satu porsi sup mie ayam mengandung 76 asupan natrium harian yang direkomendasikan. Untuk menghindari tekanan darah tinggi, banyak orang berusaha mengurangi asupan garam meja. Itulah sebabnya Anda disarankan untuk menghindari produk kalengan, kecuali yang rendah garam dan kemasannya bebas BPA. 6. Saus Salat atau Salat Dressing Apakah Salat menyebabkan tekanan darah tinggi? Mari kita gali lebih dalam. Mungkin tampak seperti pilihan yang lebih sehat, tetapi apakah Salat benar-benar makanan sehat? Meskipun sayuran mungkin mendukung kesehatan Anda, tapi apa yang Anda masukkan ke dalam Salat adalah asupan musuh tekanan darah. Jika Anda beri sayuran hijau Anda dengan dressing yang dibeli di toko, boleh jadi Anda menyajikan ramuan mematikan yang terbuat dari minyak sayur yang tengik, gula, dan garam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahan-bahan ini bukan sahabat Anda jika ingin mencegah hipertensi. Jadi apa pilihan Anda jika ingin menambahkan rasa ke Salat Anda? Mengapa tidak mencoba membuat saus Anda sendiri dengan setengah minyak saitun ekstra virgin dan setengah cuka sari apel? Untuk lebih memperlesat, tambahkan beberapa bumbu dan bawang putih yang dihancurkan untuk menjaga kesehatan jantung. Salat dressing seperti ini akan memberikan rasa yang Anda inginkan tanpa memperburuk tekanan darah Anda. 7. Monosodium Glutamat MSG atau Mijin Ini adalah bentuk natrium yang membuat rasa pada banyak makanan kemasan. Namun, tolong diingat bahwa ada efek samping kesehatan yang terkait dengan MSG. Penelitian menunjukkan bahwa MSG menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sebagai contoh, di Cina, peneliti mengumpulkan data dari 1.227 partisipan dan mengukur asupan MSG serta tekanan darah mereka di tahun 2002. 5 tahun kemudian diukur kembali. Hasilnya, ada kaitan antara asupan MSG dengan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi, terutama pada wanita. Untuk menghindari MSG, penting untuk mengenali bahwa MSG juga terdaftar pada label makanan dengan nama lain. Misalnya, asam glutamat E620, monosodium glutamat E620, monopotasium glutamat E621, kalsium glutamat E622, monoamonium glutamat E623, magnesium glutamat E625, atau natrium glutamat. Oleh karena itu, pastikan untuk memperhatikan label makanan Anda. Nikmati makanan buatan sendiri yang menggunakan bumbu dan rempah-rempah sebagai penganti MSG. Sebagai tambahan, namun justru ini yang paling penting dan kadang disepedekan orang karena sudah terbiasa mengkonsumsinya, daging yang diawetkan. Anda mungkin ingat, banyak sarapan yang menawarkan bacon dan telur yang lesat di mulut. Atau Anda senang mengkonsumsi hotdog saat menonton pertandingan olahraga tertentu. Makanan ini mungkin memuaskan selera Anda, tetapi jika menyakut tekanan darah, makanan ini berpotensi meningkatkannya. Bukan hanya tinggi garam, makanan ini juga mengandung banyak MSG atau micin. Satu hotdog mengandung sekitar 20% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dan itu tanpa saus atau roti yang disertakan. Selain dari penambahan daging yang bermasalah, hotdog juga mengandung sodium nitrat, sejenis garam yang digunakan untuk mengawetkan daging dingin. Penggunaan bahawan pengawet nitrat ini telah menjadi sorotan dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di New York. Mereka menyatakan bahwa pengawet nitrat dapat menyebabkan arteri menjadi kaku. Arteri yang kaku menyebabkan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi karena pembuluh darah berjuang untuk berkonstraksi dan melebar dengan efisien, sehingga membuat jantung bekerja lebih keras. Para ilmuwan melakukan analisis cross-seksional dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional di New York. Mereka menyimpulkan bahwa ada interaksi antara konsumsi daging yang diawetkan dan hipertensi. Namun, ini tidak berarti bahwa daging harus dihapus dari menu Anda, melainkan memilih bacon rendah natrium. Cobalah membuat sosis sendiri agar Anda dapat mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Kita telah membahas 7, ditambah 1, makanan terburuk untuk tekanan darah tinggi Anda. Mudah-mudahan Anda secara bijak dapat memilih asupan yang paling baik, bergisi, seimbang, dan membuat tubuh Anda semakin sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.